Dalam menyambut peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Kodim 0415 Jambi mengadakan Lomba Panco Piala Dandim 0415 Jambi. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Sabtu 13 Agustus 2022 pagi, Wali Kota Jambi Syarifasa membuka secara langsung Lomba Panco Piala Dandim 0415 Jambi yang diadakan di lapangan Makodim 0415 Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 0415 Jambi, Kasat Satwal PP Kota Jambi, Camat Pasar, dan perwakilan dari Kormi Jambi. Tidak hanya membuka dalam kegiatan itu, Wali Kota Jambi bahkan mencoba langsung olahraga Lomba Panco tersebut. Dirinya berharap dengan diadakannya Lomba Panco ini, nantinya akan bisa menghasilkan bibit-bibit atlet panco yang bisa berlaga di tingkat nasional. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim yang sudah menginisiasi memfasilitasi kegiatan ini. Karena memang sudah lama sekali tidak ada kegiatan Lomba Panco ini. Saya tidak pernah dengar lagi dan ini luar biasa ya. Dan bibit-bibit atlet panco yang bisa berlaga di tingkat nasional nantinya. Dan kemudian juga ini memberikan hiburan kepada masyarakat dalam rangka 17 Agustus ini. Sementara itu Komandan Kodim 0415 Jambi, Kolonel Infantri Marsal Deni mengatakan bahwa perlombaan ini diikuti oleh lebih dari ratusan peserta yang berasal dari Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Ia juga mengatakan perlombaan ini memiliki hadiah yang fantastis yakni juara 1 akan mendapat hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 8 juta rupiah, dan juara 3 mendapatkan 6 juta rupiah. Rangka-rangkaian kegiatan 17 Agustus ya. Pemberingganti 17 Agustus yang ke-77 ya tahun ini. Ini merangkaian, ini adu panco merangkaian olahraga tradisional. Ya, insya Allah akan kita, tiap tahun akan kita pertandingkan di Mapodim ini. Siapapun mendandingnya, kita akan tiap tahun akan kita pertandingkan. Rangka untuk menyemangati pemuda-pemuda kita ke depannya. Sandi, Deswitarika Jek TV, melaporkan.